Timi unit Satres Krimpol Seksumber Baru membekuk seorang pengedar obat keras berbahaya atau okrbaya ketika hendak bertransaksi di wilayah Desa Jati Roto. Saat ditangkap, pelaku asal Kabupaten Lumajang kedapatan membawa dua kaleng obat berisi 2.000 butir okrbaya jenis triheksi penidil. Pengedar obat keras berbahaya bernama Riko, warga dusun kemaran Desa Jati Roto Lumajang, hanya bisa terdiam dan seakan menyesali perbuatannya setelah dibekuk Timi unit Satres Krimpol Seksumber Baru. Tersangka ditangkap petugas ketika hendak mengantar dua botol obat berisi 2.000 butir okrbaya jenis triheksi penidil kepada seorang pemesan di Desa Jati Roto, Lort Kecamatan Sumber Baru. Selain mengamankan barang bukti ribuan butir okrbaya, petugas juga menyita uang tunai Rp117.000 dan telpon genggam yang dijadikan sebagai sarana transaksi. Barang haram tersebut dibeli dari seorang pender dengan harga Rp800.000 per botolnya dengan jumlah 1.000 butir, kemudian dijual kembali seharga Rp850.000. Keterangan dari tersangka bahwa ya mas Opat G tersebut dobolnya ini berasal dari wilayah Surabaya, kiriman dari Surabaya, kemudian dijual di wilayah Sumber Baru, pertama kepada anak-anak remaja. Kepada anak remaja, dia menjuangnya dan pada saat transaksi, pada saat transaksi tertangkap tangan oleh anggota kami. Untuk ancaman hukumnya 9 tahun, jadi saat ini mereka saya tidak dengan pasal 196-197 undang-undang nomor 36 tahun 2009 dengan kesehatan. Anggapan hukumnya 15 tahun ke atas. Kini tersangka Riko harus mendekam bisel tahanan maploseks sumber baru guna proses hukum lebih lanjut. Dari sumber baru, Nunu Wayudianto mengabarkan untuk KGTV. Terima kasih. Terima kasih.